Intro Halo tulur-tulur, balik lagi sama dosen Anyar Gaya hidup sehat dengan olahraga yang teratur Sudah menjadi tren di kehidupan masyarakat modern Terutama yang tinggal di daerah perkotaan kan Walau masih banyak yang belum sadar akan pentingnya olahraga Tapi gak sedikit juga orang-orang yang sangat tegun Dan bisa dibilang gila olahraga loh Nah kali ini kita kasih lihat ke kalian Apa yang terjadi jika kita berenang sekali Selama 157 hari Nah sebelum dibahas, apa yang nyatain lagi ya kawan Jangan lupa di klik subscribe supaya gak ketinggalan berita lainnya Berenang 157 hari Pernah gak kalian ngukur jarak yang kalian temukan saat lagi berenang? Kalau berenang di kolam pemandian mah, paling juga berapa jauh sih? Apalagi jika dibandingin sama orang ini guys Orang ini bernama Ross Adley Seorang penulis dan juga petualang asal Inggris Yang memegang rekor dunia sebagai berenang laut terpanjang di dunia Bayangin aja ya guys Ia berhasil berenang mengelilingi Britania Raya Sejauh 2800 km dalam 157 hari loh Kalau di air yang tenang kayaknya agak ringan kali ya Tapi ya berenang di musim dingin loh Ngelawan badai di laut, terus pernah tersengat ubur-ubur Dan mengalami luka di bagian lehernya karena memakai baju renang yang terlalu lama tuh Dan yang lebih parahnya, sebagian lidahnya tuh bahkan sampai terlepas karena terlalu lama terendam asinnya air laut tuh guys Tapi perjuangannya mendapat banyak dukungan dari penduduk sekitarnya Dan akhirnya terkumpul 300 orang yang ikut mengantar Ejle sampai garis finis Yaudah kawan, itu tadi pembahasan dari Yusen Anyar Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka video seperti ini Oke, bun re! Sub indo by broth3rmax